Halo, Om Leo. Halo, Kambo, apa kabar? Enaknya dipanggil apa nih, Om Leo atau Pak Leo? Biasa dipanggilnya Om Leo sih. Om Leo aja, Om Leo. Om Leo, gimana kabarnya? Terbaik selalu, sehat. Syukur, sehat-sehat ya. Om Leo, Om Leo berkaroke ini kan disebut-sebut sebagai pionirnya tren karoke massal ya. Sebenernya baru ngasih diceritain awalnya tuh gimana menggagah sistem karoke massal ini? Banyak banget orang yang zaman itu pengen nyari pola hiburan alternatif ya, alternatif. Yang baru tuh mungkin menurut mereka senang-senang tuh gak cuma melulu berada di dalam sebuah ruangan. Mereka juga pengen ngajak teman-teman yang lain untuk ngumpul. Kita ada budaya waktu itu, ada budaya karaoke room ya keluarga, tempat-tempat spot karaoke keluarga. Saat itu kan cuma terbatas, mungkin hanya ada 10 orang, 5 orang, dan segala macem. Tiba-tiba ada beberapa teman yang pengen seru-seruan dalam kondisi yang sama. Mulailah mereka ngambil pola baru namanya karaoke keliling. Jadi karaoke tadi bisa dibawa kemana-mana mesinnya. Kira-kira seperti tahun 2003 mungkin waktu itu awalnya. Wow, dari tahun 2003 udah digagih sama Om Leo ya. Dan Om Leo ini terkenal banget di kalangan anak muda Jakarta. Apalagi karena di setiap acara yang ada karaoke-nya pasti ada Om Leo. Gimana si jadwalnya padat ya Om ya? Ada kondisi teman-teman tuh pengen banget dihibur. Namun dengan kapasitas penonton yang mungkin banyak banget waktu itu ya. Mereka pengen tahu, coba deh nyobain pola. Gimana kalau karaoke dibawa ke panggung besar dan segala macem. Demandnya tiba-tiba makin besar, makin besar. Mereka pengen banget sing long. Gak terbatas hanya sing long lagu-lagu yang dalam bentuk performnya. Ada band yang manggung. Mereka juga pengen nyanyiin lagu-lagu nostalgia yang lama. Yang mungkin bandnya udah gak ada lagi dan segala macem. Akhirnya pola karaoke itu muncul. Atau bahkan mereka pengen karaoke lagu-lagu. Karena yang sebenarnya yang terjadi, Om Leo tuh hanya memandu aja sebenarnya. Yang nyanyi tetap penonton. Penonton yang berdenang bersama. Mereka nyanyi bareng-bareng. Dan akhirnya terjadilah pola tersebut. Jadi mulai, dan demennya lagi banyak banget sih. Banyak banget orang yang pengen ngalamin keseruan yang sama karaoke bareng-bareng. Karena sekarang trendnya tuh sing long muncul lagi ya, Ami. Maksudnya kayak bahasa-bahasa anak jasa tuh kan kayak sing long, sing long. Sing long tuh dalam artian gini sih sebenarnya. Ada banyak yang bisa memfasilitasin sing long. Namun ada banyak orang-orang yang gak apa liriknya. Mereka gak tau liriknya apa. Jadi program karaoke yang mulai tuh ngasih liat penonton atau audiens lirik yang mereka bisa nyanyiin bareng. Ngikutin dengan liringan lagu yang ada. Kira-kira demikian sih. Mantap. Terus padat gak sih Om Jatuan denger-denger nih pernah ada pecah rekor. Satu bulan tampil 40 kali. Gimana tuh ceritanya? Karena gini sebenarnya kan ringkes ya. Ini sama aja halnya seperti nge-DJ sebenarnya. Nge-DJ dengan kondisi bahwa ada visual tambahan berupa lirik yang ditampilkan di layar. Kondisi ini yang bikin berkarauke tuh cukup ringkes untuk dibawa kemana-mana. Jadi kadang-kadang ada yang tiga venue berbarengan dalam satu hari. Cuma beda jam aja. Misalnya jam 7 sampai jam 9 di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Dia tuh pindah ke klub yang ada di Jakarta Selatan juga. Jam 10 sampai jam 11 misalnya. Lalu jam 12 malam sampai jam 2 pagi ada bar atau ada restoran yang juga pengen bikin konsep serupa. Rame-ame yang seru-seruan sama pengunjung atau audiens yang datang. Ya kira-kira gitu sih. Tapi gak 24 jam kan lo? Gak lah. Paling ya maksimal mungkin lima ya. Ada lima event waktu berbarangan dari pagi sampai malam. Untuk energi, ya asal seneng kayaknya gak ada yang melelahkan di Indah ini. Seru-seruan sih. Yang penting happy ya. Yang penting happy. Terus sekarang jadwal karaukenya masih di sekitar Jakarta aja? Atau udah singgah-singgah keluar kotong? Pas ke PPKM mulai turun, pembatasan juga sudah mulai diizinkan. Orang udah bisa bikin acara seru-seruan di tempat yang kapasitasnya bisa sampai puluhan ribu. Tiba-tiba daerah juga pengen melakukan hal yang sama. Jadi terhitung sejak bulan September sampai kemarin Januari, mungkin dalam satu minggu bisa dua atau tiga kota yang om Leo sambangin. Seru sih. Dalam satu minggu. Paling jauh kemana om? Saat ini Labuan Bajo. Salah satu itu pernah kita bikin acara seru party atau berkarauke bersama di Labuan Bajo. Kayaknya paling jauh Labuan Bajo deh kalau dari titik Jakarta ya. Tapi kalau yang internasional, sekitar bulan Juli sempat juga didokumenta 15 di Jerman. Wow, sampai ke Jerman om Leo berkarauke ya. Kalau untuk manggung nih om, starter pack yang dibawa tuh apa aja sih om Leo? Starter pack paling laptop, ya standar isi. Ini perangkat yang biasa banget om Leo bawa. Ada laptop, dan kemudian ada beberapa tools. Seperti selayaknya pemutar lagu aja sih. Karena formatnya MP3, hanya peralatan laptop, dan satu benda yang paling utama yang harus ada di atas stage. Mikrofon. Buat nyanyi. Itu mikrofon khusus om Leo? Ini gara-gara apa namanya. Biasanya kalau udah megang mikrofon itu audiens yang langsung minta mikrofon. Minta mikrofon. Mereka juga pengen nyanyi bareng-bareng. Akhirnya, waduh om Leo sering banget gak megang mikrofon. Sehingga kalau mau ikutan nyanyi atau pengen ikutan bersenandung bersama mereka, ya terpaksa harus bawa mikrofon sendiri akhirnya. Untuk antisipasi. Oke, terus berarti dalam satu Ransal tuh udah ringkas banget ya om ya? Mungkin yang paling biasa terjadi sama om Leo tuh karena emang simple seperti halnya DJ, biasa cuma nancep USB. Atau mungkin kalau kemudian udah ada alatnya, om Leo tinggal memfasilitasi dengan lirik karaoke. Jadi lebih mudah operasionalnya gitu. Ngeksekusinya juga jauh lebih ringkas. Gak seperti keribatan yang terjadi di skala alat, musik yang wah gitu ya dan segala macem. Om Leo cukup bawa laptop atau bahkan USB aja. Atau bahkan nanti kalau mereka sudah punya laptopnya, om Leo tinggal masukin beberapa lagu minus one yang bisa dinyanyiin bareng-bareng sama audiens. Biasanya sih seperti itu. Ada kesulitan-kesulitan gak sih om selama manggung? Kayak misalkan ngatur playlist. Ngatur playlist. Ngatur playlistnya gimana sih om Leo? Dulu iya. Dulu masih ngebayangin kalau ada di suatu tempat. Misalnya ini segmentasi pasarnya, usia sekian sampai sekian gitu. Berarti harus menyiapkan lagu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun seiring berjalannya waktu, kayaknya sekarang udah autopilot gitu. Om Leo tinggal ngeliat audiens yang datang, bentuknya seperti apa. Lalu kemudian tinggal diputerin aja lagu yang sesuai sama mereka. Ada genre khusus gak sih om Leo? Kayak udah masuk ke game-game K-pop belum sih ini om Leo? K-pop. Ada beberapa yang sulit sih. Misalnya contoh kayak lagu K-pop. Misalnya lagu Mandarin. Yang om Leo sendiri pun gak bisa baca lagunya, gak bisa baca liriknya gitu. Tapi penonton tahu cara nyanyinya. Jadi ketika mereka request, tinggal diketikin judul lagunya dalam bahasa latin gitu ya. Udah itu kemudian muncul liriknya. Walaupun om Leo gak ngerti, biasanya sih mereka seru-seruan aja. Yang spesifik misalnya contoh ulang tahun perkawinan ke-50. Ada sebuah keluarga yang mau request lagu-lagu tahun 60-an, tahun 70-an. Ya kebetulan ya ada aja koleksi om Leo lumayan. Karena kan format lagu karaoke itu bisa didapatkan. Kita bisa beli belanja online juga melalui beberapa penyedia lagu karaoke. Karaoke umum ya, general karaoke gitu. Lalu kemudian tinggal di-play dalam konteks venue atau panggung. Seseru itu sih biasanya. Berarti playlist aman ya sekarang ya? Lagi aman sih. Kalau katalog lagu tuh, karena langganan dari tahun 2003 ya. Langganan sama ada satu, apa namanya. Dibilangnya tuh dia provider lagu-lagu karaoke, lagu-lagu internasional biasanya. Lagu-lagu barat. Jadi bank lagu om Leo mungkin udah sekitar nembus di angkat 30 ribuan lagu lah. Lagu-lagu pop yang itu dengan stok lagu seperti itu kayaknya orang gak mungkin kehabisan lagu. Udah tuh bisa request lagu apapun yang ada gitu. Yang ada di playlist om Leo. Luar biasa. Gengar-gengar juga nih om. Ada cerita unik nih. Boleh kita selek dikit ya. Tentang KTP om Leo. Yaitu profesi yang tertera di KTP itu sebagai tukang kecukur dan pernah menyulitkan. Iya ada cerita yang katanya mau ngurus tapi ribet gitu ya. Dulu kecanda, keterusan, sampai akhirnya banyak cerita yang tidak mengenakan gara-gara keisengan ngisi kolom pekerjaan. Jadi om Leo pun baru sadar waktu dulu tahun sekitar mungkin 5 tahun, 6 tahun yang lah. Mungkin 20 tahun yang lalu mungkin ya ketika tahu bahwa di kolom KTP itu ternyata kerjaan tuh gak cuma melulu wira swasta dan pelajar. Ada tukang, ya itu misalnya salah satunya adalah tukang cukur di KTP om Leo. Ada tukang cukur, ada tukang batu, ada tukang gali kubur, ada TNI, ada pengusaha, ada ini apa-apa dan segala macem diantara semua pekerjaan itu kayaknya yang paling relate. Kalau seniman terlalu luas gitu, jadi yang paling relate menurut Om Leo kayaknya ini relate nih karena gue juga bisa nyukur, gue tukang cukur aja pekerjaannya. Bercanda iseng-iseng gara-gara lucu-lucuannya tapi tiba-tiba dor. Sulit banget dapet kredit cicilan rumah, kalau waktu itu sempat ada kasus juga mau nikah, orang sampai ayah mertua tuh waktu itu ngomong, kamu yakin bisa menghidupi anak saya kalau kerjaan kamu? Aduh kenal cukur, beneran gak? Itu muncul di kartu keluarga, di Dukcapil semua data Om Leo sebagai tukang cukur gitu, sampai ke SIM dan STNK pekerjaan gitu. Macem-macem lah, lucu aja sih. Berarti sampai sekarang masih tukang cukur? Bisa diurus katanya tapi, ah udah lah udah tanggung, semua orang juga udah tahu Om Leo tukang cukur kan. Gak usah diganti. Dulu sempat punya bar-bar keliling juga tapi pakai gunting ala kadarnya, dia tuh nyukurin biasanya target korban yang dicukur sama Om Leo tuh teman-teman sendiri dan segala macem. Jadi lumayan sih, lumayan sering nyukurin orang waktu itu. Wah lucu banget ya ceritanya, sampai sekarang berarti masih identitasnya tukang cukur. Om Leo tukang cukur. Om Leo tukang cukur. Nah selain pionir dari tren karaoke masal, Sobat Metcom, jadi Om Leo ini juga pionir atau sosok dibaliknya nama Findes ya, Findes dan logonya yang sangat filosofis. Dapet ide dari mana sih Om? Katanya yang bikin nama Findes juga Om Leo ya? Dulu, Vincent dan Desta sempat ngajakin Om Leo pertama kali, awal banget mereka pengen decide untuk bikin sebuah program bernama karaoke, sorry, nama program YouTube channel. Dia tuh Om Leo pengen di hire sebagai seorang konsultannya. Om Leo bikin konten apa aja ya yang seru, lucu-lucuan seperti apa, sampe logo, sampe desain, sampe grafis, sampe dan segala macem. Om Leo waktu itu terlibat banget di awal karena saat itu memang sourcenya Findes masih sebatas sekitar 5-7 orang aja gitu. Ikutin, wah disuruhnya digini nih, ininya digini nih, logonya digini nih, nanti gue coba bikinin fontnya, gue coba bikinin warnanya, identitasnya dan segala macem, sampe terus-terusan berlangsung sampe sekarang. Itu sih biasanya, waktu itu ide-ide yang paling mendasar karena teman dekat dengan mereka berdua, jadi Om Leo punya kedekatan-kedekatan yang spesifik lah terhadap mereka berdua. Wow, berarti Om Leo ini memang sosok pionirnya Findes juga ya? Gak, cuma kalo di jabatan tuh konsultan kehidupan. Wow, dalem banget konsultan kehidupan. Kacau-kacauan. By the way, Om Leo juga kan udah bekerja sama dengan musisi dan penyanyi sana-sini ya Om. Yes. Yang paling berkesan waktu kerja sama bareng sama Om Leo. Ya ampun. Ardhito Pramono sih, Om Leo dipertemukan sama beliau seorang yang sangat multitalenta banget ya, anak itu musisi. Punya power yang sangat kuat banget untuk menghipnotis masa. Ardhito Pramono seru banget dari awal karena kita berangkat berkarauke bareng gitu ya, jadi sering banget ditenemenin sama Om Leo. Lalu kemudian kalo untuk fenomena yang terkini ada Iqbal Ramadan juga yang masanya bener-bener luar biasa. Termasuk Findes-Findes juga sering banget. Masanya luar biasa ya Om ya. Terus kalo proyek kedepannya nih, ada bocoran nggak Om Leo? Ada mau kerja sama-sama siapa? Atau punya gebrakan baru apa? Yang pasti saat ini lagi pengen fokus mau ngebangun sebuah pola manajemen kolbu di dunia seniman, khususnya seniman panggung. Lagi ngerancang buat jadi konsultan tentang bagaimana sebenarnya seorang musisi itu harusnya bisa bertahan hidup di ranah kesenian. Tanpa harus melulu tentang popularitas, tentang ekonomi misalnya. Jauh lebih banyak yang bisa diangkat ketika mereka berbicara soal yang paling mendasar. Kenapa sih kita menjadi seorang penghibur? Kenapa sih kita punya skill untuk menghibur orang mental seperti itu yang mungkin coba Om Leo sharing ke teman-teman dalam bentuk pola manajemen. Om Leo juga di manajemen bersama Ardhito Pramono juga. Ada beberapa musisi lain juga yang pengen terlibat, yang ingin terlibat juga masuk ke dalam pola memanajemen kolbu seniman ceritanya. Waduh, udah konsultan kehidupan, konsultan seniman juga. Emang Om Leo ini terkenal sebagai sosok yang suka memberi filosofi kehidupan. Boleh Om, detik ini saat ini juga untuk closing kasih kita kalimat G2 untuk Sobat Medkom nih, apa yang kayak bisa pung gitu dari Om Leo filosofi kehidupan? Sobat Medkom ketika kita tahu kita punya skill yang berbeda atau kita punya kemampuan. Setiap orang terlahir berbeda, setiap orang spesial, ada yang bisa masak, ada yang bisa motong rambut, ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa main gitar. Semua orang memiliki skill-skill tersebut yang jangan-jangan skill-skill tersebut nggak bisa dikuasain sama semua orang. Hanya beberapa orang aja kita tahu ketika orang mendapatkan berkah atau gift dari semesta bisa menggambar gitu ya. Yang harus dilakukan bukanlah semata-mata untuk bagaimana cara menghasilkanmu dengan skill yang saya punya. Saat itulah sebuah skill rendah martabatnya, sebuah skill menjadi terbatas sama kebutuhan uang. Dia nggak mau gambar kalau dia nggak punya uang, eh soalnya kalau nggak dibayar. Tapi kalau ada di level selanjutnya, berupa mengembalikan kaedah dasar dari sebuah skill menjadi hal yang bisa berguna buat umat manusia. Jadi kalau kalian penyanyi, bernyanyilah sesering mungkin, nyanyi tanpa harus misalnya memikirkan akan dibayar berapa, akan mendapatkan keuntungan apa dengan bernyanyi. Karena nggak semua orang bisa melakukan itu dan kalau dilakukan hanya kebatas popularitas, uang, dan segala macam, nampaknya skill nggak akan menjadi seperti itu deh. Jadi berbangga lah dengan apa yang kalian punya, lakukan apa yang harusnya kalian lakukan, dan reward semesta akan segera meluncur kepada kalian. Wow, bangga dan lakukan apapun yang bisa kalian lakukan. Thank you so much. Thank you so much. Terbaik selalu. Sampai ketemu. Dan sukses selalu pokoknya. Obloh naik panggung dulu. Sampai ketemu dulu. Kita mau karakkan. Kita bisa di sana. Thank you. Selalu.